Halo guys, welcome back again with Sarjana Bintu. Gimana kabar kalian hari ini? Gua harap kalian senantiasa baik-baik saja ya. Seperti biasa, gue akan menemani siang kalian dengan membahas film yang mantap abis. Kali ini gue akan membahas film yang dipintangi oleh aktor Ego West dengan judul Dribble Train. Di mana film ini dirilis pada tahun 2016. Film dengan genre action ini juga dipintangi oleh aktor terkenal lainnya seperti Tony Jaa dan Tiger Chen. Sang tokoh utama yaitu Jaga. Ia adalah seorang tentara bayaran yang menjaga tahanan kelompok rahasia Inggris pada satu misi di suatu daerah. Saat itu, Payu dan Lufe memimpin sekelompok orang yang dipimpin oleh Dev untuk melakukan misi kemanusiaan. Namun sebenarnya itu hanyalah tipu daya mereka untuk membebaskan bos mereka yang ditahan di sana, yaitu Collins. Akibat dari kejadian itu, istri Jaga dewas tertembak. Dengan alasan itulah ketiga jagoan dari Asia dalam film ini bersatu dan mempunyai keinginan kuat untuk membalaskan hendam. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarsena Bintu Cuy. Lalu bagaimana keacara jaga membalaskan dendam atas kematian sang istri tanpa harus melepaskan orang lain? Segera atur posisi depan terbaik kalian, memetriskan jalanan dalam, ambilkan jutur tangga, dan cek it trot. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang perempuan yang baru saja tiba di kota Mahajaya, salah satu kota yang berada di negara Asia. Perempuan ini adalah seorang pengusaha kaya raya dari China yang bernama Tian Xiaoxian. Atau kita panggil saja Tian. Niat Tian datang ke Mahajaya adalah untuk memberikan sumbangan sejumlah uang untuk memberata sindikat kriminal yang meresahkan di kota itu. Kemudian Xin pun berpindah di tengah hutan belantara. Dimana sekelompok orang bersenjata tengah berjalan menuju suatu kem tempat organisasi rahasia Inggris sedang menjalankan misinya. Setelah itu mereka langsung menembaki orang-orang yang ada di sana secara membantu Buddha. Saat penyerangan itu terjadi, seorang laki-laki yang bernama Jaga harus melihat istrinya mati tertembak di hadapannya. Ternyata tujuan mereka datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan teman mereka yang bernama Colin. Setelah bebas dan diberikan suntikan adrenalin, Colin langsung mencekik orang yang menahannya sampai mati. Mereka pun langsung pergi dan meledakan tempat itu. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata masih ada satu orang yang berhasil selamat yaitu Jaga. Jaga akhirnya menguburkan mayat istrinya dan menangis merasapi kesetianya. Ianya, karena rasa dendam atas kematian istrinya, Jaga berusaha untuk mencari tahu identitas orang yang menyerang desanya. Dan dalam pencarian ini, sampailah Jaga di suatu tempat pertarungan ilegal, di mana Payu dan Lufe berada di sana. Melihat Lufe yang akan menjadi lawannya, Jaga tak menyanyiakan kesempatan itu dan dengan beringas mengajar Lufe. Saat Jaga berhasil memocokkan Lufe, Jaga mengatakan bahwa ia datang untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Karena Lufe tidak mau Jaga salah sangka, akhirnya ia melawan Jaga dengan berkuat tenaga dan memanfaatkan luka yang dimiliki oleh Jaga. Akhirnya, Jaga dengan mudahnya dikalahkan oleh Lufe. Mengetahui orang yang dilawan adalah korban yang selamat dari misi mereka sebelumnya, Payu dan Lufe memutuskan untuk membawa Jaga dan merawatnya di rumah. Setelah Jaga terbangun dari pingsannya, Payu dan Lufe menjelaskan kepada Jaga bahwa mereka tidak berencana untuk menghancurkan desanya. Mereka ternyata disewa menjadi pemandu melewati hutan untuk melakukan misi kemanusiaan. Namun di akhir misi, mereka ternyata dihajar dan dimasukkan ke dalam kurungan. Kemudian ditinggalkan di sana dengan bom yang sudah terpasang. Akan tetapi mereka berhasil melarikan diri sebelum tempat itu meledak. Mereka akhirnya mengetahui ternyata orang-orang yang menyewa mereka adalah sekelompok tentara bayaran dari sebuah geng kriminal dan bukan untuk melakukan misi pertamaian. Karena hal inilah, Payu dan Lufe juga berniat untuk mencari orang-orang yang menyewa mereka dulu. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan akhirnya mereka pun minum bersama. Keesokan paginya saat Lufe dan Payu bangun dari tidurnya, Jaga sudah tak terlihat dan tiba-tiba rumah mereka ditatangi oleh polisi. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Ternyata Jagala yang berencana menjadikan mereka sebagai umpan agar Colin menampakkan dirinya. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Ternyata Jagala yang berencana menjadikan mereka sebagai umpan agar Colin menampakkan dirinya. Di sisi lain, Tien sedang berada di sebuah hotel untuk melakukan interview mengenai rencananya yang akan memerantah sindikat kriminal. Namun setelah selesai interview, tiba-tiba Tien dan para penjaganya langsung diserang oleh Colin dan kawan-kawan. Beruntungnya, Tien berhasil lolos kemudian pergi ke kantor polisi. Karena targetnya berhasil kabur, Colin dan kawan-kawan langsung mundur dan kembali mengatur strategi. Namun di tengah pembicaraannya, mereka mendapatkan kabar bahwa Payu dan Lufe ternyata masih hidup dan ditahan di kantor polisi. Colin akhirnya memutuskan akan membunuh mereka terlebih dahulu. Ketika Tien sampai di kantor polisi, dikarenakan polisi di sana tidak bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa Cina kayak Guwe, Tien akhirnya dipertemukan dengan Lufe yang sama-sama berasal dari Cina. Sedangkan Payu sedang sibuk diinterokasi oleh polisi di sana. Saat Tien menjelaskan kepada Lufe mengenai apa yang baru saja ia alami, Colin dan anggotanya tiba di sana dan tanpa bahasa basi langsung menyerang kantor polisi tersebut. Memanfaatkan keriputan yang sedang terjadi, Payu langsung mencuri kunci Borgol dan kabur ke tempat Lufe berada. Namun tiba-tiba mereka berhasil diserkap oleh musuh yang berencana membunuh mereka bertiga. Payu dan Lufe dengan cepat melawan kemudian membuat Tien pergi. Kemudian Caka muncul dan menjelaskan bahwa ia terpaksa menjadikan Payu dan Lufe sebagai umpan untuk memancing Colin agar keluar dari persembunyanya. Setelah berbincang dengan singkat, Caka menyuruh Payu dan Lufe untuk segera pergi dari sana. Kemudian Colin dihubungi oleh seorang perempuan misterius yang bernama Sufeng. Sufeng ini ternyata adalah seorang pengusaha yang merupakan lawan dari perusahaan Tien. Dia berusaha untuk memunuh Tien agar tidak ada lagi yang mengaku bisnisnya. Colin kemudian berhasil ditangkap oleh polisi yang mengejarnya. Tapi tiba-tiba Caka datang menyelamatkan Colin. Caka berpura-pura bahwa ia juga sedang mengejar Lufe dan Payu. Ia menawarkan Colin untuk bekerja sama agar dapat menangkap mereka berdua. Namun ternyata Caka melakukan hal ini hanya untuk mengisi balas hitamnya dengan cara masuk ke dalam kelompok Colin agar dapat membunuh semua anggota kelompok yang menyerang desanya. Singkat cerita, setelah berhasil kabur, Payu, Tien, dan Lufe sedikit berbincang. Dan di perbincangan ini, mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka bertiga sama-sama menjadi target pembunuhan Colin. Tien meminta mereka untuk melindunginya dan sama-sama kabur menuju kedutaan Cina. Keesokan harinya, mereka langsung mencuri sebuah mobil dan dengan cepat pergi menuju kedutaan Cina. Tapi tanpa mereka ketahui, Colin dan anggotanya sudah menunggu mereka di sana dan sengaja membuat kemacetan agar Tien tidak bisa lewat. Melihat anak buah Colin yang datang menghampiri mereka, Tien langsung kabur tapi sialnya Colin berhasil mengejar mereka kemudian memecahkan kaca mobil yang akhirnya membuat mobil Tien menabrak ke tong air. Tak tinggal diam, Lufe dan Payu langsung membawa Tien kabur dan lagi-lagi mereka bertemu dengan Jaka. Jaka membiarkan mereka untuk pergi dan saat Tien datang, Jaka mengatakan bahwa ia kehilangan sejak Tien. Sin berpindah di mana Payu, Lufe, dan Tien masuk untuk bersembunyi di sebuah restoran yang sudah tutup. Sambil makan malam, mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengalahkan Colin dengan cara menjadikan Tien sebagai umpan dan berbura-bura meminta uang sebesar 100 ribu dolar sebagai tebusannya. Mengetahui hal itu, Colin langsung menyetujui permintaan Payu dan akan melakukan transaksi tersebut keesokan harinya. Colin yang mengetahui ini adalah sebuah cebakan, ia langsung mencari orang-orang baru untuk menjebak Payu dan Lufe saat mereka bertemu nanti. Setelah membuat perjanjian dengan Colin, Payu pergi menyebahi seorang boss gang kriminal yang ternyata merupakan mantan bossnya dulu. Di sini Payu meminta bantuan kepada mantan bossnya untuk memberinya senjata. Tentu saja mantan bossnya ini tidak mau memberikannya. Namun karena dahulu ia berhutang kepada Payu, akhirnya ia mau membantu dan memberikan Payu sejumlah senjata. Kemudian mereka pergi dari sana menggunakan perahu kecil ke tempat yang sudah disepakati dengan Colin sebelumnya. Malam harinya mereka pun sampai di sebuah rumah kosong dan langsung berpencar di mana Lufe masuk dari depan untuk menyerahkan Tien. Sedangkan Payu diam-diam masuk ke dalam rumah dahulu belakang. Tien dan Lufe langsung disambut oleh anak buah Colin. Namun di sisi lain, Payu masuk dan membunuh satu persatu anak buah Colin yang mengebung tempat itu. Setelah membunuh semuanya, Payu dengan cepat mencoba menembak Colin. Namun Colin berhasil menghindar dari tembakan Payu. Di sisi lain, Jaga juga menjalankan aksinya. Jaga menantak Dave untuk bertarung satu lawan satu dengan tangan kosong. Tentu saja dengan senang hati, Dave meladani permintaan Jaga. Pertarungan pun langsung terjadi antara mereka berdua. Dan di waktu yang sama, Lufe juga menghadapi anak buah Colin yang saat itu berusaha membunuh Tien. Karena postur tubuh yang tak seimbang, akhirnya Lufe mengambil sebuah batu dan memukul kepala mundurnya Hika Pingsan. Kembali ke pertarungan antara Jaga dan Dave. Dimana Jaga yang sedang terpocok dan hampir kalah. Tapi beruntungnya, Lufe datang dan membantu Jaga. Melihat kedatangan Lufe, Dave dengan cepat melawan dan melempar Lufe ke bawah. Namun dengan cepat, Jaga langsung menendang Dave hingga terjatuh dan kemudian tewas akibat tertusuk kayu tajam. Akhirnya, Jaga dengan cepat pergi untuk membantu Payu mengawal Colin. Walaupun dua lawan satu, Colin tetap tak bisa dikalahkan. Tiba-tiba Colin pergi mencari Tien. Dan di saat tidak menembak Tien, tiba-tiba Lufe meloncat dan menyelamatkan Tien dari tembakan tersebut. Tak lama kemudian, Payu kembali dan pertarungan sengit pun kembali terjadi. Dimana Payu akhirnya benar-benar menunjukkan belah diri Muaytai-nya dalam pertarungan sengit ini. Dan pada akhirnya, Payu pun memenangkan duel ini serta berhasil menacapkan buah-buah pisau tepat di dada Colin hingga tewas. Namun di sisi lain, tiba-tiba anak buah Colin datang dan hendak menembak Payu. Dengan jikap, Dian berdiri lalu menembak penjahat tersebut hingga tewas. Boss Colin, yakni Shufeng, akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan film pun tamat cuy. Ending yang gak teli banget. Jadi begitulah alur cerita dari film Triple Threat kali ini. Bagi kalian semua yang ingin menonton film ini secara utuh, kalian bisa menontonnya dengan jarak klik-klik yang tersedia di kolom deskripsi di bawah. Pesan dan kesan pada film ini ialah, niat baik tak selamanya mendapatkan balasan yang baik. Namun sebagai seorang manusia, kita jangan sampai lelah untuk berbuat baik kepada sesama kita. Seperti kata pepatah, siapa yang menanam, dialah yang akan menguai. Jadi selalu tanamkan kebaikan di dalam kehidupan kalian cuy. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Harjana Bintu. Akhir kata, gue pamit dalam Bintu untuk calon Sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao!